selamat siang ya ini kedatangan 306 ini sudah dibuka sih si bocor keluhannya si power steering ini sudah kita buka sudah kita bersihkan dan katanya sih sebelum lama ya ganti 6 bulan yang lalu bukan di sini ya mudah-mudahan yang di sini kuat ya masa 6 bulan nah yang setelah kita buka itu eh setelah kita lihat tadi saat sebelum dibuka bocornya dari pipa pipa itu awalnya dari sini kayaknya ini jebol kalau itu jebol si pipanya itu ketarik-tarik ya pipanya ketarik-tarik jadi dia akan bocor pipanya pipanya kayak ini nih India pipanya nah terus di sini juga udah remesan kata dia nih kata si emang awang pada pembesan jadi harus ganti silnya tanggung soalnya kalau udah gini harus diulang lagi sini diganti semua soalnya bukannya kan susah disitu ya kalau nanti misalkan nggak diganti apanya susah ini busunya lagi dibawa mau di mau diganti busing dibikin aja lebih kuatnya tahan minyak kalau beli yang karetnya suka nggak tahan nanti kita bikin aja ini pinion di sini juga suka bocor nih nanti kita kasih las kuningan aja sedikit total supaya nggak bocor ya itu sama ini dibikin sambil udah beres itu nanti kita rakit ya pipa diganti silnya diganti nih silnya diganti nih ya tanggung kalau udah dibuka gini kalau nggak diganti kerjaan dua kali susah harus diulang lagi ya kerjaannya ya seperti itu untuk pisu 306 ini N5 ya tahun 97-98 gitu eh kerjaan dari posering pas kesini ya dia bilang ngisi berapa kali ya ngisi di jalan karena habis terus ya itu ya kita coba dulu kita bikin busing shock blackernya sama di las pinionnya bagian atasnya biar eh paten lagi pasang silpinion berapa mau kasih congkelan terus ini sudah dibikin nih busingnya sudah dibikin pakai bahan yang lebih keras dari karet ya biar kuat karena kalau karet takutnya kena air sedikit eh kena minyak sedikit dia akan rusak lagi dan rusak ini nih pipa ya ini pipa ini kan mahal nih yang orisinil pipanya ya biar kuat kalau silnya nggak ada yang orisinil yang biasa terus ini nanti diganti si karetnya bahannya plastik ini butnya ya bekasannya tuh pecah seperti ini jadi mau diganti pakai yang model ini plastik lebih kuat mau ditahan minyak ya seperti itu masukkan Oh masuk lagi rakit dulu ya seperti biasa nih videonya banyak kok dikambil motor tengah dilihat yang pasti yang diganti sil ini bikin itu ganti pipa itu tiga macam sama ini pusing eh bu sebut ya di rapihkan dulu sama mengawang nah ini sudah dirapihkan pipa sudah dipasang terus bagian atas sila sedikit nih supaya karena suka bocor disini sini ganti pipa pusing sudah nih sudah dirakit terus ini sudah dipasang tuh dari plastik bahannya lebih kuat dibanding dari bahan karet ya udah mudahannya ini juga dari plastik bahannya nih busingnya dua-duanya harusnya lebih kuat dibanding karet nanti kita masangin ke sini ya kita pasang sudah dipasang tuh ya sudah dipasang mau diisi minyak ATF bukan ya udah nggak apa-apa ya udah mau diisi minyak ya nanti kita hidupin kita coba kita putar-putar yuk hidupin ya betul-betul set jadi putar-putar benar-benar sudah oke sudah bocor lagi kita coba kita coba jalan setelah dipasang semua rakenya semua gitu nanti kita coba ini diganti sih ya 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 yang ini juga diganti bootnya ya yang sebelah kanan ini sudah sobek sobek mau diganti sekalian jadi ini sudah dicoba sih sama anak-anak sama si cap ya sudah oke sudah gak bocor katanya jadi sudah selesai secara pekerjaan ya sudah dicoba juga sama mereka 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 sudah coba mereka sudah coba mereka sudah oke dan sudah diluluskan setirnya karena kemarin dia ngeluh bannya suka habis sebelah sebelah dan kita sudah luluskan mudah-mudahan sih lebih oke gitu ya ya sudah jadi ini saya tutup dulu pekerjaan mobil ini sudah dicoba sudah jadi cek juga tidak ada kebocoran mudah-mudahan kuat ya jadi intinya kemarin itu awalnya kemungkinan yang pipa itu bocor lagi karena busingnya itu karet dan dia gak kuat ya kalau karet kena sedikit oli saja dia sudah lumet karena ada ketetesan dari sil ya silnya rembas gitu menggenang di karetnya di karet si busing arm busing shock blacker stir nah jadi lama-lama itu oblak jadi ya harus diganti sil sama pipanya ketarik-tarikan karena oblak nah dia bocor ya penyakitnya seperti itu memang jadi tidak bisa satu-satu ya digantinya jadi sil ganti pipa ganti busing dibikin dari bahan yang apa bahan yang kolester itu yang PU ya di tepang bubut biasanya lebih kuat ya itu aja terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi ya di video-video kamil motor berikutnya ya jangan lupa untuk like dan subscribe atau di share juga ya biar yang lain mungkin yang punya 306 juga eh tahu minimal apa yang harus dibeli spare partnya kan nanti bisa di kerjakan di bengkel langganannya ya itu ya trik-triknya seperti itu ya terima kasih sampai jumpa ya 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 ya